Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Om lama budaya Salam sejahtera dan salam kebajikan Untuk session pada malam hari ini Para pencipta youtuber Dimanapun panjenan semuanya berada Para pencipta kopi Untuk sahabatku yang disana yang lama tidak saya sebutkan ya Yang lama tidak saya sentuh perasaannya Para pencipta laskar senyum Oke Gimana punya kabar untuk teman-teman Jakarta Teman-teman Bogor, teman-teman Bandung Yang selama 10 tahun saya tidak ketemu panjenan Untuk pada malam hari ini kita Begandringan ya di tempatnya Di Pondok Pesanren Nurul Mubin Hari ini materi kemarin sudah kita kupas tuntas Ini kita silaturahim lagi Biar panjang semuanya bisa mengikuti Jejak part 1, part 2, part 3 Dan banyak juga yang lainnya Insyaallah materi pada malam hari ini Materinya beda Materinya yaitu mengenai petunjuk jejak alam Ya semuanya Allah menciptakan apa yang Mau dikerjakan di alam Kasunyatan ini Pasti ada isaruh, ada petunjuknya Jangan kemana-mana Hanya di channel Sanggar Cipta Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagi semuanya Di sini yang terhormat Yairovik Kemudian yang terhormat Untuk Yagen Panjek dan juga Gus Arif Tadi sudah disampaikan Yaitu mengenai Tanda-tanda alam Mau ngokong kopi nih bang Mau ngokong kopi Sekalian ngopi Ini bajanya kita ngaji Begantringa ngopi ikmah Ngopi berkah Bersama G.A.G Mau ngokong kopi nih G.A.G Bersama Bang Jack Biar teman-teman youtuber Tahu Ganteng-ganteng kita Saudara-saudara kita Kebetulan kita pada malam hari ini Di Pondok Pesantren Nurul Mubin Tayangan kapan hari Sudah Kita tayangkan di part 1 Di Pondok Pesantren Nurul Mubin Beliunya adalah Pak Mengku Mursid Pendiri Pondok Pesantren Nurul Mubin Kubro Bangko Gus Lanjut lagi Sampai Sampai Tadi tidak disampaikan awal Yaitu mengenai Tanda-tanda alam Ini kita Kembalikan lagi Yang diinginkan Untuk mengenai Tanda-tanda alam itu Karena pada dasarnya itu Tanda-tanda itu Ada yang langsung Dari Sang Pencipta Allah Tuhan Atau apa Cara menyebutnya Kemudian ada Kesti Allah Menciptakan alam Tanda-tanda alam Dan juga ada Tanda-tanda Sendiri Ya khususnya Yaitu tanda-tanda Dari manusia Karena pada dasarnya Disiti tidak diselaskan Manusia adalah Makhluk Paling sempurna Jadi saya ambil Tanda-tanda dari Tuhan Ya kemudian Tanda-tanda dari alam Semesta ini Dan kemudian Tanda-tanda dari Makhluk itu sendiri Nah ini Dari saya Kebiasaan Contohnya gini Pada waktu kita Ada kejadian Mulai pagi Saya ingat pada waktu itu Saya pernah Dibalikat Mulai awal Dulu masih kecil Saya masih ingat Saya ingat Nah itu Ternyata Kita ini Tanpa menggerakkan Akal pikiran kita Tubuh kita ini Bergerak dengan Sendirinya Tubuh kita Bergerak dengan Sendirinya Bahkan tiap Waktu Ya Tiap Jam Menit Detik itu Kesti Allah sudah Menggerakkan dengan Sendirinya Tanpa Kita menggerakkan Dengan akal pikiran Dan sekarang Jantung kita kan Gerak terus Ya Karena Bukan Lita Karena Ditu Bentuk Bentuk Wujudnya Yang utama Itu adalah Urib Jantung Nafas Nah Hidup ini kan Kita tanpa Menggerakkan Kita sudah hidup Karena ini Langsung Dari Allah Kemudian Apa Lagi Kita Urib Nafas Jantung Urib Kita ya Dihidupkan Oleh Allah Kemudian Urib Nafas Nah Nafas ini Tanpa kita Mengintak Kita juga Digerakkan Nafas Kemudian Yang tiga Adalah Jantung Tanpa kita Menggerakkan Jantung Jantung Sudah Bergerak Dengan Sendirinya Nah Ini Yang Tanda-tanda Langsung Dari Allah Langsung Dari Allah Kemudian Yang kedua Yaitu Tanda-tanda Dari Alam Contohnya Tanda-tanda Dari Alam Itu Saya dulu Seringkali Diminta Sama Guru-guru Sayang Bambang Guru itu Seringkali Menyampaikan Awakmu Posok Posok Gelok Maghrib Kari Subuh Nah Jadi Tanda-tanda Alam Itu Bisa Dilihat Dari Maghrib Sama Subuh Makanya Kalau Kita Ambil Dari Subuh Dulu Apa Matahari Terbit Dari Kita Lihat Matahari Terbit Itu Apa Maksudnya Menerbitkan Matahari Waktu Kita Bangun Tanda-tanda Subuh Jadi Mulai Subuh Sampai Terbitnya Matahari Jadi Sementara Saya Ngomong Kokoan Singkumun Dulu Nanti Kita Sharing Kemudian Setelah Subuh Sampai Matahari Tanda-tanda Ini Baik Secara Kasat Mata Ataupun Yang Dalam Batin Ini Tanpa Kita Sadari Biarkan Alam Itu Bergerak Biarkan Tanda-tanda Alam Itu Bergerak Nah Kemungkinan Kita Disuri Melihat Matahari Itu Berarti Kan Bersih Berarti Kita Ini Dihidupkan Sama Gusti Allah Dengan Sinar Itu Supaya Kita Manfaat Supaya Kita Manfaat Bisa Menerangi Mengerikan Cahaya Mungkin Pada Orang Yang Mahfub Mahfub Kita Ngomong Alam Dulu Sebelum Manusia Kita Lihat Para Samawati Wal Hard Bersih Lan Itu Mereka Ada Yang Berterbampah Di Ceria Yang Keluar Basah Tumbuhan Yang Menguncul Pada Waktu Ada Angin Berhembus Kemudian Mereka Juga Pas Kena Matahari Dia Juga Menguatkan Bayananya Menguatkan Bayananya Kemudian Kita Apa Untuk Tanda-tanda Alam Lagi Kita Padukan Tanda-tanda Alam Itu Dengan Kebesaran Dungan Dan Ini Nanti Yang ketiga Adalah Kita Sebagai Manusia Sebagai Manusia Ini Sebenarnya Kita Dihidup Sumpurna Ini Pasti Allah Sudah Menjelaskan Asli Sudah Menjelaskan Pertama Yata Fakaru Bikol Gilad Itu Yang Utama Itu Adalah Kita Disuruh Mikir Mikir Ada Apa Sih Dihidup Memah Begitu Luas Begitu Besar Begitu Bagianya Bermacam Macam Itu Tujuannya Itu Apa Tanda-tanda Alami Kalau Pagi Ada Ayam Berkoko Ini Tandanya Apa Kalau Malam Itu Tandanya Apa Malekat Malekat datang Kemudian Ayam Berkoko Ini Terlalu Kita Kupas Yang Terakhir Tanda-tanda Dari Diri Sendiri Tadi Yang Ketiga Tanda-tanda Dari Diri Sendiri Kita Pagi Dibangun Kemudian Kita Nanti Juga Pidur Kita Dibidur Karena Manusia Dikasih Akal Pikiran Ternyata Waktu Itu Selama 24 Jum Sebenarnya Kita Hidup Kita Tidak Pernah Tidur Pagi Kita Bangun Sampai Kita Ngerjakan Aktivitas Itu Sebenarnya Kita Hidup Sebenarnya Kita Tidak Pernah Tidur Lagi Orang Jawa Narani Opomatis Sajar Ngeri Purut Sajar Ngeri Nah Disinilah Kita Nanti Berperan Sebagai Masjid Jadi Pas Pada Waktu Kita Bisa Masuk Ke Alam Mimpi Tapi Mimpinya Bisa Kita Kenjarikan Mimpi Di Alam Trans Bukan Mimpinya Dipindah Ke Sifulan Itu Tidak Ya Saya Tau Saya Ini Mimpi Sak Karot Mimpi Tapi Kan Gati Goy Mimpi Jadi Bukan Kita Goy Karena Goy Itu Urus Sanya Allah Sedangkan Kita Mimpi Mimpi Masih Makhluk Tapi Kalau Kadang Ada Mimpi Dipindah Ke Sifulan Itu Gimana Biar Menarik Bakasanya Lanjut Ada Waktu kita Ada Waktu kita Bermimpi Pas Kita Kendalikan Kita Bisa Oh Besok Saya Mau Ketemu Siapa Bos Nah Kita Katangi Dulu Dia Lewat Ini Paginya Baru Kita Temui Mungkin Bang Jek Ada Ditambahkan Satu Dua Poin Tidak Bersama Channel Sangat Jika Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Next Bang Tanda Tandain Mowen Jula Juli Mowen PT Merdeka Jaya Asik Ini Kalau kita Ngomong Ayat Terus Kaitannya Sama Tanda Ayat Yang Maha Agung Itu Sebetulnya Dewi Kita Ini Alam Yang Maha Agung Sebetulnya Jasad Kita Ini Itu Kalau Ngomong Ayat Kenapa Saya Ngomong Jasad Kita Ini Adalah Ayat Yang Mau Bakun Alasannya Buen Sekali Salah Satunya Yang Namanya Mbak Iblis Sampai Pangling Melihat Mbak Adam Karena Jasad Ini Dan Kesaktian Jasad Ini Sampai Iblis Tidak Bisa Melihat Dalamnya Jasad Padahal Cuman Segini Ini Tapi Alam Segini Gediknya Semuanya Bisa Dimasukkan Kedalam Sini Terus Kalau Ngomong Tanda Semua Tanda Itu Kaitannya Semuanya Dengan Alam Ini Bagian Kepala Keatas Batullah Batul Makmur Batul Makmur Masyut Ya Kepala Keatas Bahasanya Gini Yang Saya Tangkap Versi Iya Monggo Karena Bener Kabe Bener Kabe Bicu Satu Kabe Cara Melihat Sidup Pandang Jadi Kita Bahasan Kayak Gini Ada Yang Melihat Menerima Dari Sudut Pandang Depan Belakang Kanan Monggo Atas Kita Melihat Dari Sudut Pandang Ini Saya Menyampaikan Dari Sudut Pandang Saya Sendiri Tadi Yang Sudah Disampaikan Banyak Sekarang Orang Itu Menyampaikan Oh Ini Ilmu Goib Ilmu Ini Ilmu Nyata Sebenarnya Ilmu Itu Nggak Ada Ilmu Goib Nyata Itu Nggak Karena Sesuatu Itu Belum Diketahui Namanya Goib Kenapa Belum Diketahui Namanya Sir Rahasia Rahasia Akhirnya Jadi 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 Bian Itu Sir Allah Datul Tapi Yang Jawa Itu Sang Rahasia Dari 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 Kemudian Dari 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 Sifat Dari Sifat Mari Sifat Hanya Sifat Ini Harus Dijudkan Wujud Cara Wujudkan Apa Apa Ini ini tadi manusia itu dikasih memori yang sangat luar biasa disinilah kita bisa mengendalikan jadi jangan nyalakan lu itu akal pikiranmu bukan sebenarnya dengan akal pikiran yang sempurna ini Gusti Allah menciptakan manusia untuk apa untuk rohmat rohim jaring rohmatali alamin jaringan jadi Allah menciptakan manusia ini dengan tujuan apa merawat makhluk Sintetok itu yang nyata ini dulu aja nah contohnya gini ya mohon maaf kembali ke tanda-tanda tadi yang kembali ke tanda-tanda siri itu rahasia itu nanti setelah jalanan banget nanti kembali kemarin ya tapi ambil kopi nih diserubut jadi memori yang disini tanpa akal pikiran mohon maaf rahasia ini enggak akan dadi enggak akan dadi ya dadi itu bahasanya adalah peleburan bahasanya peleburan kemudian tidak akan ada sifat kalau setelah ada peleburan ada sifat sifat ini apa sifat manusia untuk bagaimana dia bisa kita bertahan hidup dulu ini kinegok pondok itu ilmu ini balok-balok mantep hahaha sangat tahun disik bos baru kajian ini iya ya kemudian kita wujudkan bahkan orang jawa sifatullah sifatullah wujud 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 apa sih orang di akal pikiran di angen-angan ini inilah mindset yang kita wujudkan mindset berarti kita gak ngomong ilmu goi dan lain sebagainya semuanya sebenarnya wujud nah contohnya gini kita ngomong ngomong apa kita wujudkan nah posisinya gini waduh perut kita sekarang kok lapang ya nah ini kan sir nah ini gimana supaya sirullah ini bisa jadi dad ini mau nah sifat manusia untuk apa untuk beli untuk masak makan nah ini jadi sifatnya sudah wujud jangan dicari yang jauh-jauh gitu loh cukup di dalam diri aja sudah menemukan akhirnya seseorang setelah ada ada tanda-tanda itu tadi akhir apa mereka ada dorongan dorongan untuk budaya budi dan daya nah daya itu kekuatan budi itu adalah hasil cipta cipta dari manusia ini kita menciptakan sesuatu nah karena adanya rasa rasa karena adanya tarsa kehendak dari daya kehendak rasa kita ciptakan itu bagaimana bahasa ya ayo ayo kita mulai kita ciptakan kamu harus ngelunjuk angin-angin ini sampai wujud sampai wujud angin-angin tapi ingin rokok ya kita beli rokok oh umat kita buat rasa pancingannya luar biasa Kembali ke-pangMel gitu bang nganti setelah bangsek bersudih bingung nyalung apa yang dikatakan oleh goce oleh tentang akal Allah menciptakan diri kita yang paling sulit itu bukan yang paling sulit itu yang paling lama itu adalah akal kita ini Kenapa kok paling lama Ya karena itu tadi Keinginan manusia yang Lama ciptakan itu Seperti yang dikatakan Kalau akal dan pikir kita ini Enggak jalan Apa mungkin kita bisa Rahmatan diri alami Apa mungkin kita bisa makrifat Ya enggak mungkin Makanya Naik ke atas hangit tingkat berapapun Semuanya masih menggunakan nafsu Dan alam nafsu ya adanya di kepala ini Iku hilang Ilang Kalau sudah ngomong ini ke atas Kita ngomong 4 nafsu disini Lawamah Sufiyah Amarah Mutmainah Dan keempat-empatnya ini juga ada Solawatnya Ada Istilahnya ada apa ya Ada Detailnya Kalau untuk mulut Atau jibil Solawatnya gimana Kalau untuk hidung Solawatnya gimana Untuk telinga Solawatnya gimana Untuk mata Solawatnya juga gimana Itu juga perlu dikaji Terus kalau ngomong 4 nafsu lagi Sebetulnya Turnya 4 nafsu ini kapan Ini yang juara Dikupas Termasuk ada tanda juga Kapan punya nafsu Ada tanda Enggak mungkin Enggak ada tanda Langsung 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 Oleh kapan itu Langsung Nafsu ini diturunkan Bukan kita waktu Dialam kandungan Bukan Justru Nafsu 4 ini Diciptakan Setelah Mbak Adam Sama Mbak Hawa Itu sudah Diturunkan Ke dunia ini Itu baru Nafsu 4 ini Diturunkan Dengan tanda apa Mbak Hawa Mulai sudah Punya rasa malu Karena telanjang Mulat Pada waktu itu Dia berusaha menutupi Kemaluannya Dengan Kulit pohon Dan yang sejenisnya Sehingga Singkat cerita Disitulah Nafsu 4 Diturunkan Ke dunia Tujuannya apa Nafsu 4 Untuk Diturunkan Ke dunia ini Untuk Memerangi Nafsu-Nafsu Yang lain Yang ada Di dalam diri kita Makanya yang hati-hati Nanti mata melihat Sesuatu yang indah Wah Tepaan Tepaan Kan itu Sebetulnya Nanti Telinga mendengar Kata yang gak enak Emosi Juga bukan itu Seharusnya Kita gimana Kita melihat Apapun yang jelek Mendengar Apapun yang Gak enak Atau yang jelek Kita wajib Syukur Alhamdulillah Kenapa begitu Satu Andet Mata kita gak bisa Melihat sesuatu Yang indah Kayak gitu Atau yang jelek Jadi apa kita Kita dibutakan oleh Allah Makanya kita melihat Apapun Seharusnya Hukumnya wajib Alhamdulillah Dan seterusnya Telinga kita juga gitu Telinga kita mendengar Apapun Seharusnya juga Alhamdulillah Karena kita Masih diberi Pendengaran oleh Allah Andai kita Tidak dikasih Pendengaran Apa gak Makin sulit Kita Begian itu Sebetulnya Kelebihan Kelebihan Yang diberikan Allah pada kita Tapi kita Gak pernah Menengok itu Semua Yang ditengok Yang indah Yang didengar Yang enak-enak Tapi di saat Kita mendengar Sesuatu yang gak enak Katanya Terus kayak gitu Itu gimana Ya mungkin Mas Rafiq Menambahkan Lanjut Lanjut Tetap bersama Sebetulnya Kembali pada tema Yang kita kaji Pada malam hari ini Yaitu Mengenal tanda Dan di altruan Sendiri juga Kita diperintah Untuk mengenal tanda-tanda Kehagungan Allah Sebetulnya Sudah banyak sekali Terutama yang disampaikan Khusoleh Sudah pangjek Bahkan terutama Mari kita Mengingatkan kepada Saudara-saudara kita semua Makanya ayat pertama Yang turun ikrok 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 Bismiroh Dikaladi Olat Ini sampai berkali-kali Artinya kita disuruh Membaca Dengan membaca Kita bisa mengenali Tanda-tanda Apa yang mau terjadi Pada diri kita Dan alam semesta Sehingga dengan begitu Kita bisa mengantisipasi Satu contoh Mudah Contoh Makanya di dalam Ayat-ayat Al-Quran Habis disuruh Kita itu melihat Pagi dan petang Ada apa Seperti yang disampaikan Besore tadi Sebelum Datangnya Siang Ditandai dengan Pagi Terbitnya matahari Begitu pula dengan petang Sebelum datangnya malam Ditandai dengan Terbenarnya Matahari Sebelum adanya hujan Juga diberi tanda mendung Begitu pula seterusnya Contoh Pada diri kita sendiri Termasuk Kita sebelum makan Diberi tanda dulu Sebetulnya Pada diri kita Pelat rasa lapar Sehingga dengan Itu semua adalah Utusan Utusan Bahkan diri kita Sebetulnya sudah Dilengkapi oleh Allah Bahkan kita sendiri Ini adalah Termasuk Si Rulwak Kita sendiri Ini merupakan Katakan Manifestasi Dari alam semesta ini Jadi Kita harus Lebih Katakan Mengkaji diri Jadi Dengan mengkaji diri Harapan Kita semua Sebagai Tujuan Akhir dari Penciptaan Manusia Termasuk Allah menciptakan Kita sebagai Kolifah di muka bumi Ini Terwujud Yaitu Rahmatan Lil'alami Itu saja Jadi itu Barangkali nanti Romoyai Profit Menjelaskan Lebih detail Itu saja Terima kasih Luar biasa Sekali Tetap bersama Jangan Sanggar Cipta Alam Yes Banggo Jai Rofik Langsung Kita Sambung Aja Alhamdulillah Ini Lagi Semua Yang Dibaras Sangat Menarik Dan Ternyata Sambung Sambung Sari Noto Projo Jadi Malam ini Ini kan Namanya Kajian Alam Kaji Alam Kita Baca Alam Bukan Baca Kitab Kering Kata Kitab Basah Dan Memang Pertama Ayat Yang Turun Bukan Disuruh Baca Quran Bukan Disuruh Baca Hadis Baca Kitab Tapi Baca Allah itu yang disuruh waktu itu kan Rasulullah kalau Rasulullah itu gak bisa baca tulis dan Rasulullah itu ummi ummi kan ya gak bisa baca kan gitu jadi artinya yang baca-baca alam makanya di alam ini penuh dengan tanda penuh dengan ayat-ayat penuh dengan ayat-ayat makanya orang yang pikirannya jalan otaknya jalan ini luar biasa orang yang pikiran otaknya gak jalan gak sering tafakur ya bergum kalau kita ingin jadi orang semakin hebat ya harus tafakur terus selalu bertafakur selalu gusul kemudian terutama kita baca diri kita sendiri dulu wafi amfusikum hafala takpil wafi amfusikum hafala tubsirun dan sebagainya tapi makanya kan ada itu ikrok kitabat bacalah kitabmu kitab memang kitab yang ada pada diri kita sendiri kitab hidup bukan kitab Al-Quran kitabmu sendiri ada apa dalam diri kita ini kalau kita paham itu kenal diri kita ya pasti kenal pada Tuhan kita man arafa nafsa fakat arafa rapa itu judulnya jadi ini kitab tulis tanpa papan kasunyatan misalnya 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 itu kita yang harus paham cuma kita sangat-sangat gak boleh kalau kita mengaku Tuhan itu gak boleh kita tetap makhluk tapi di dalam diri kita ada masing-sangat tidak mengeri lagi laksin apa tadi awal tadi ada bahasan tanda-tanda tanda yang paling penting itu tanda-tanda kebesaran Tuhan kan banyak di awal wamin ayatihi wamin ayatihi wamin ayatihi misalnya wamin ayatihi ankhola-kola minam fusikum ayo wajah dan seterusnya tanda-tanda kebesaran Tuhan kalau kita mau bertafakur yang sesungguhnya luar biasa di sana semua orang kesangguh luar biasa lalu cuman yang menurut saya lupa dari kusoleh ada tanda itu dibawah sampai tiga ya tanda dari Tuhan alam alam dan kita sendiri tapi pada hakikatnya semua tiga tanda itu pada hakikatnya semua hafalnya Allah semua semua hafalnya Allah kan gitu ya ya kayak bukan hanya itu saja kalau di kitab-kitab itu membahas Alhamdulillah Hirobil Alhamdulillah itu juga gitu segala puji itu milih Allah padahal kadang-kadang kita saya puji temen kita misalnya saya puji bangjek luar biasa bangjek 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 sayang bogak ketika saya puji bangjek ini kan saya kan makhluk bangjek juga makhluk saya puji tapi pujuan ini hakikatnya milih Allah puji kudus Allah kudus dan seterusnya sama dengan tanda tadi kan lagi kacau semua itu hafal ini 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 sekedar tambahan mungkin langsung bisa disalit dengan yang lain disalit lagi bangjek atau mau gak salit mungkin bangjek sambil cukup lain judul saja iya oke pansoleh pansoleh untuk tadi kita sampaikan ya alhamdulillah kita saling sharing jadi insyaallah semoga pemirsa ini melihat dari sudut pandang positif thinkingnya saja nanti pengetahuan atau ilmi itu masuk jangan sampai ada negative thinking bagian-bagian kita sampaikan khusnudhan itu yang tadi disampaikan untuk masalah kalimat tafakkur tafakkur dikongan mikir 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 dan mikir seringkali seseorang itu menyalakan wah akal musem orang kan kau pikir amul memang kusti Allah memberikan kesempurnaan itu kita disuruh tafakkur jadi mikir mengenai makhluk dan juga gak usah mikir mengenai dan gitu tapi ya mohon maaf bagi mungkin yang masih awal mikir makhluknya dulu kayak arek cilik Tuhan itu dimana di dinding ya jelas kita sampaikan itu yang menitakan siapa yang menitakan ini ada langit ada bulan ada matahari ada pohon ini kan ada yang menitakan ditunjukkan ditunjukkan tandanya dan tanda-tanda ini dan tanda-tanda ini semuanya ini adalah nama-nama Allah cuman seringkali bahasanya disitu nama-nama Allah dalam asamah itu ditulis cuma 99 untuk mempermudah 99 tapi ada yang lebih yaitu yang ke 100 tapi mewakili semuanya nah namanya siapa kalau kita tidak dikasih nama maksud ini ini namanya Tuhan namanya Tuhan namanya Tuhan namanya Tuhan katakanlah dikasih nama satu katakanlah bingung bingungan oh ini nama siapa nama Tuhan pertama katakanlah Ar-Rohman katakanlah gitu ya nama Asma Ar-Rohman saya Ar-Rohman R-Rohman 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 semuanya tak bingung gak bisa bisa nyebut makanya dengan adanya nama yang ke 100 atau 1 itu mewakili semuanya untuk mempermudah oh ini saya ya Pak Gusoleh ada yang nyebut Gusoleh yang monggo oh ini Yairopik nah ini untuk mempermudah kalau gak ada nama-nama yang lain ada lagi nama oh ini perempuan ini laki-laki ini juga nama jadi intinya Asma'ul Husna yang ke 100 Gusoleh itu ya nama kita sendiri karena nama kita sebenarnya itu milih Allah bukan kita itu ditanya pinjam kemudian Asma'ul Husna itu kan di dalam Al-Quran jelas ya cuman di kitab-kitab dulu di Taur di Al-Bur'i itu jauh lebih dari itu bahkan menurut Ibnullah Arabi itu Asma'ul Husna itu sampai seribu menurut Ibnullah Arabi yang kemarin membaca kitab tafsir sampai itu itu ada penjelasan pendapat Ibnullah Arabi itu Asma'ul Husna itu sampai seribu semuanya menurut Ibnullah Arabi menurut Ibnullah Arabi coba ini tadi mengulas lagi masalah ikrok tadi ikrok itu kan sebenarnya menyuruh kita untuk bertafakur melihat membaca tentang alam itu kalau kita ingin benar ingin lurus tidak sampai tersesat semuanya harus kita sandarkan kita kembalikan pada Allah makanya jadi bahasanya ikrok bismirobika kelawan bahasanya kan ini bahasa santri kan bismirobika kelawan nyebut asmani Allah tapi menurut saya pribadi bukan hanya sejati-jati menyebut namanya Allah tapi bismirobika itu atas nama Allah bak itu bak itu atas nama ketika kamu baca semuanya atas nama Allah kamu pasti akan paham kemudian tadi di awal ada bahasan tentang nafsu akal saya ingin komentar ini sedikit sebetulnya nafsu dan akal itu pelengkap utama bagi manusia pelengkap kita agar menjadi manusia yang terbaik menjadi menjadi ini karena ada nafsu dan ada akal penyimbangnya di situ ini juga ada keseimbangan manusia yang yang pegang kendali utama ini awalnya Allah kan menciptakan nafsu dulu sebelum menciptakan akal kita dikasih nafsu dulu setelah nafsu diciptakan ditanya nafsu ini oleh Allah ya nafsu man ana wa man anta kata Allah man ana wa man anti anti perbuat nafsu nafsu jawab anak anak wa anta an anta aku sukar ngakui gusti Allah saya ya kamu ya kamu membukili nanti ini fadzabah Allah ta'ala binari jahannam mi atas sana lah nakulah cekal dilepok neng rokok jahannam satu setahun mari dilepok neng rokok jahannam satu setahun dintas kita kone mana ya nasuh man ana wa man anti aku kesopo kamu siapa maksud itu banyak kalau itu banyak gak kapok satu tahun gak kapok jahannam pancet anak anak wa anta nge cekal mana dilepok neng narul ju ada istilah narul ju neraka tempat lapar pokoknya dilepok neng laparnya luar biasa gak bisa semakin lapar semakin lapar sampai seratus tahun jintas nomene baru kapok kayu baru jawab anak juga wantar rop makanya akhirnya mulai zaman nabi acam sampai zaman akhir zaman ini umat muhamman semua diwajibkan kuasa itu karena itu biar bisa mengalahkan hawa nafsu itu ini ya gitu nah lanjut setelah Allah ciptakan nafsu sampai nafsu tadi karena lapar tadi kemudian Allah menciptakan akal menciptakan akal akal ditanya ya Allah kamu siapa aku siapa akal tegas jawabnya antarobi anak anak juga Allah menyenangkan Tuhan puluh ya Allah puluh ini kau penyengas yang lem lem alhamdulillah akhirnya siapa ini akal dibenarkan oleh Allah dan akal mendapat sanjungan dari Allah gini sangga ya akal ma'kholak tul kholko kholrun mingga wahai akal aku tidak ciptakan akal yang lebih baik daripada kamu jadi akal ini akal yang terbaik makanya jangan dibuang akal ini tetap ini harus difungsikan mulai syariat sampai makrifat ini harus fungsi kalau ini gak fungsi bahaya mungkin makhluk terbaik karena kalau ayo masih ini ilang ilangun akal melakukan terbenam terkenal janji yang diberikan manusia yang menyempurnakan manusia dan alhamdulillah kita diberi itu semua amin yang lain di terima kasih ini menyambung dari yang disampaikan oleh Romo Yairofi mari pemirsa kita amati diri kita sendiri kita sebagai manusia mengapa manusia ini ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah yaitu makhluk yang paling mulia dari sekian ciptaannya tidak lain karena kita dititipi akal oleh Allah artinya sesuai yang disampaikan Yairofi tadi akal ini luar biasa dan pada titik akal kita ini terdapat sinyal artinya terdapat hubungan gelombang yang langsung dengan ilahiyah ini kalau bahasa ilminya disini ada salpanel ini tauitik yang sangat luar biasa ini nyambung sehingga kita menjadi makhluk yang sangat mulia dan menjadi khalifah ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi mengapa kok bukan malaikat mengapa bukan jin atau makhluk yang lain ini tidak lain karena kita dititipi akal sama Allah makanya akal ini sebetulnya sangat luar biasa yang menjadi rusak akal ini disampaikan Bang Cekta di nafsu itu akal itu fitrah sebetulnya makanya akal ini harus tetap supaya akal kita cernih makanya kita dituntut untuk belajar kita dituntut untuk mencari ilmu sehingga ilmu ini menjadikan cahaya sehingga akal kita yang fitrah ini tetap fitrah mengabdi pada Allah subhanahu wa ta'ala kalau akal kita nyelewet mati gak fungsi kayak orang gila kan akalnya nyelewet ini ya gak bisa menjadi khalifah makanya menutupi orang mukalaf itu orang yang akalnya sehingga waras yang gak mukalaf gak kena aturan syariat dan lagi di dalam Al-Quran sendiri salah satu tanda-tanda nabi atau rosul sifat-sifat tona mesti tidak ada nabi dan rosul gak cerdas itu tidak ada seorang wali atau awliya yang gak punya gak cerdas itu gak ada mestilah duni wali kok goblok makanya jangan sekali-kali kita menyalahkan akal nah itu malah kita jaga akal kita tetap fitrah caranya dengan fitrah yaitu dengan kita itu mengkaji sebuah ilmu makanya setiap umat manusia ini diturunkan nabi rosul dibekali dengan kitab tujuannya itu jadi akal yang menjadikan kesempurnaan atau yang menjadikan kita mulia disamping dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain sambung kita penutup 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 terima kasih penurut saya sekalian tadi sudah disampaikan ya Eropik kemudian oleh Ki Agung dan juga dengan akal pikiran akhirnya kita bisa bijaksana kita bisa makrifat itu karena akal pikiran juga makrifat Aropa Arif atau bersakit bahasanya kita ada di tengah-tengah tadi saya sudah sampaikan kita harus bisa ada di tengah-tengah contohnya gini sebagai penutup bahwa yang namanya siang malam itu tidak ada yang ada karena ada sinar sudah ini tengah-tengahnya karena ada cahaya kemudian jelek buruk tenang dan juga susah ini sebenarnya tidak ada jadi orang senang orang susah itu tidak ada yang adanya tenang dan juga kalau seseorang bijaksana maka dia akan menemukan apa itu dengan adanya cahaya kita tahu mana siang mana itu dengan adanya tenang kita akan bisa mengetahui oh ini kita senang ini kita susah dengan adanya cahaya dan juga ketenangan atau kenyamanan itulah adalah manusia diciptakan dengan akal pikiran yang sehat dan kita bisa hidup abad-abad ketika seperti itu kita bisa melaksakan tugas rohmatan lil alam ya berarti ini tidak cekson itu akhir itu cukup panjang lebar yang dijelaskan dari saudara-saudara kita dan kami tadi menyangkut nama asma al-gusna yang 99 ada saya pernah membaca sebuah kita asma al-abad artinya yang keseratus itu sebetulnya yang disampaikan tadi yang disampaikan diri kita sendiri dan diri kita adalah alam semesta artinya apa yang keseratus itu alam semesta ini nama-nama yang ada di alam semesta yaitu asma yang keseratus jadi sehingga sempurna jadi insyaallah seperti itu biar nanti romo yai rofik yang memberikan dasar-dasar hukumnya sehingga kita itu pemirsa yang ada di luaran sana yang lagi mendengarkan biar enggak gagal faham kita enggak ngomong dasarnya hanya dasar itu tapi belianya yang ahli kitab tapi insyaallah yang pernah saya dengar dari guru mursid saya ya insyaallah seperti itu jadi diri kita itu miniatur alam semesta jadi diri kita semua ada pada diri kita artinya artinya nama yang makanya kadang-kadang banyak teman kita yang bilang nama Allah tanpa batas enggak salah memang nama di alam semesta nama yang keseratus itu sendiri yang keseratus itu jutaan nama jadi nama tanpa batas jadi enggak terbatas dengan 99 nama nama ini patem ini mungkin penutup gunung-gunung bukan nama manusia kopi hikmah malam hari ini panjek kamu cukup jadi intinya dari tanda-tanda itu semua yang sudah disampaikan menurut itu yang terkormat jadi bahasa saya itu intinya adalah bahwa kita hidup itu yang pertama yang mau nama yang yang akan mengerti sejati ini yang mengerti pengeran yang mengerti pengeran yang mengerti pengeran ini di dunia ini sebagai golifah rahmatan lil'alamin dan berakhlat berakhlat dari tanda demikian mungkin bincang-bincang kita sambil ngopi malam ini mungkin sudah cukup dan mudah-mudahan bermanfaat jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa perbincangan kelas langit ini semoga banyak semuanya para pemirsa itu pun dimanapun banyak semuanya berada bisa menerima hikmah apa yang disampaikan para saudara para guru-guru kita pada malam hari ini semoga membuat hikmah dan manfaat terima kasih atas partisipasi panjangan setia mendengarkan cerah mengambil sanggar cipta alam dari kami mohon maaf atas segala khilaf Wallah maafi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah om santi 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 rahayu rahayu raya santo mermat singa padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berjanji kami berjanji padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berjanji di harga kami Terima kasih.